WETER KESEPIAN Halo, hadirin semuanya Selamat datang di acara Tata Rias Terbesar Master Petisi Semuanya terlihat bersenang, memangnya acara apa? Tuan Brad, apakah kau belum pernah mendengar? Tuan Patisier mengumpulkan penata rambut dan melakukan tata Rias untuk roti-roti yang mengalami keminderan Hmm, tapi penampilan para penata rambut itu biasa saja Oh ya, Bos, kau dapat surat dari stasiun penyiaran Kami mengundang anda ke acara dekorasi realita Master Patisier Wah, Tuan Patisier! Tuan, ayo kita lakukan, aku mohon Aku tidak punya waktu untuk ini Lebih banyak melayani, lebih banyak pelanggan yang datang Para penata rambut yang berhasil selesaikan misi akan diberi hadiah mobil balap model terbaru Coko, apa isi undangannya? Kapan dan di mana syutingnya? Kau hanya perlu datang ke studio siaran sebelum tanggal 10 hari Selasa nanti Hmm, setelah aku pikir-pikir, aku tidak sopan kalau menolak mereka, kan? Wah, Tuan kok ikut? Sosis, ayo kita buat sepanduk untuk Tuan Perubahan yang sudah diduga Kisah yang menyentuh Aduh membuatmu menangis Aku adalah Kroisa Pembawa acara Tata Ries terbesar dalam sejarah Master Patisier Aduh Aduh Apa kau tahu betapa sedihnya roti isi kacang merah? Walau terlihat menyedihkan, ini kisah yang nyata kita hari ini Silahkan naik ke panggung Tuan Tart Tuan Tart, apa yang mengganggumu? Aku, aku tidak punya krim kustart untuk mengisi kepalaku Oh tidak, aku tidak percaya ini sebuah Tart tanpa isi Apa benar? Ya ampun, mana mungkin Tart disebut Tart tanpa krimnya Iya, seharusnya dia memakai krim vanila, kan? Sudah, seperti ini sejak aku lahir dulu Hehehe 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 Sepertinya yang ini, tidak bisa digunakan Coba sebentar Wah, coba lihat ini Lihatannya lezat ya Lihat warnanya, benar-benar indah Hehehe 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 Ini benar-benar memilukan hatiku peri setiap kali memikirkan kisah tragis Tart Tapi jangan khawatir, para hadirin Kami Master Petitius telah mengundang para pemangkas terbaik di kota untuk mengubah hati Tart yang patah Hehehe Hehehe Jangan pernah berurusan dengan orang ini Hehehe Tuan Hehehe 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 Kajaiban apa yang sudah kau siapkan untuk Tart yang kesepian ini Mudah saja, aku akan mengisi kepalanya dengan krim kastat istimewa Lalu menghiasinya dengan stroberi Dan setelah itu, baru dia akan terlihat istimewa Oh begitu, kita nantikan penampilan dari Tuan Brad Tuan Brad sedang membuat krim kastat Lihat, cara dia mengocok krimnya Kehalian seperti itu hanya bisa dilakukan seorang veteran Luar biasa, lihatlah kepala terkipenuhi dengan krim Luar biasa cepatnya Benar-benar luar biasa Tuan Brad memang pemakas rambut terbaik di dunia Kau lihat itu, bagaimana dia mengirisnya? Aku belum pernah melihat gerakan seperti itu Oh ya, ampun, hebat Benar-benar perubahannya mengejutkan Semua ini hanya bisa dilakukan oleh Tuan Brad Selanjutnya, kita akan ambilkan cermin Apa kau puas? Tentu saja, ini luar biasa Tau puas dengan perubahannya Baiklah, para hadirin Bagaimana kalau kita panggil saudara Tau Keluar? Kita bersaudara Sekarang kita semua terlihat sama Oh, ya ampun Oh, ya ampun Kalian melakukan itu untukku Perubahan yang tidak diharapkan Benar-benar mengejutkan Mereka mengubah kepala mereka Sekarang aku tidak perlu Semua ini Kenapa kau melakukan itu? Aku sudah berusaha keras Kami tahu kau sangat tersiksa Hati kita akan selalu bersama selamanya Gak mungkin Beran sekali dia membuang krimku Tuan Brad, sayangnya kau gagal menjalankan Dan tidak akan terima hadiah mobil balap dari kami Apa kau bilang? Bisa-bisanya kau berbuat ini padaku Anak itu yang menolak rancanganku Sepertinya Tuan Brad sangat tersentuh juga Baiklah kalau begitu Selamat malam dan sampai bertemu lagi Kenapa mereka melakukan ini? Tuan Brad kau mendapat surat lagi dari Master Patissor Aku tidak mau membicarakan soal itu lagi Aku tidak mau menerima undanganmu lagi Aku tidak ingin ikut acara murah Joko, jaga toko dengan baik Orang-orang ini sudah terlalu Ini Bagus Kunjungan Brandon Selamat pagi Selamat pagi Master Brad Ada surat untukmu Undangan Premier V.I.V. Butter Undangan Ulang Tahun Queen Cake Sampah Semua ini sampah Ini, ini Master Brad, ada apa? Surat dari siapa itu? Ayahku akan datang ke sini Apa dia berkunjung itu tidak bagus? Bukan begitu Ayahku bukanlah ayah yang biasa Aku berasal dari keluarga kaya raya Yang mementingkan reputasi dari yang lainnya Ayahku, Braden, mengharapkan kami menjaga nama baik luar Jadi, Bradwyn, ayah dengar kau punya berita bagus? Iya, ayah Aku berhasil melewati ujian bar dalam usaha pertamaku Oh, anak tertuahku berhasil dalam usaha pertamanya Bagus sekali Itu karena betapa kerasnya ayah mendorongku, kan? Lalu kau Bradworth? Ayah dengar kau juga punya berita Ya, aku diterima sebagai dokter magang di Mayo Clinic Oh, dokter magang di Mayo Clinic Aku bangga sekali Itu karena aku mendapatkan semua kecerdasanku darimu, ayah Ayah bangga sekali menyebut kalian berdua sebagai anak ayah Ini waktunya kita bersulam Sayang, Brad punya berita bagus juga Benarkah? Brad akan ikutan pertunjukan drama Dia akan jadi aktor Benar ya, Brad? Eh, iya Itu pertunjukan drama oleh Chizkov Dan aku dapat peran yang sangat penting Peran yang sangat penting? Jadi kaktus? Bukan, eh, sebenarnya Kau memang selalu jadi pemalas Tapi sekarang kau jadi pembohong juga Kapan kau akan dewasa? Sayang Roti berbohong bukanlah anakku Keluarlah dari sini Dan jangan kembali lagi Brad! Dia memalukan keluarga kita Sudah 20 tahun lalu sejak aku pergi Aku belum pernah bertemu atau bicara pada ayahku sejak itu Aku tidak tahu kalau Master punya masa lalu yang tragis Semua itu sudah berlalu Aku baik-baik saja Hidupmu pasti sangat sulit Kami bahkan tidak tahu Jangan menangis lagi Ayo tunjukkan pada ayahnya Master Brad Bahwa dia sangat sukses Ayo! Tapi kalian tidak perlu melakukan itu Master Brad, kau harus percaya pada kami Kami tidak akan biarkan kau menjadi anak laki-laki Mengecewakan selamanya Saatnya untuk operasi Maria Celebrity Ayo semuanya bekerja! Kereta menuju Bakery Town Bakery Town siap berangkat Kau mau pergi kemana pak? Aku mau pergi ke Brad Barber Shop Brad Barber Shop? Sang rilanya Gaya? Penata rambut Sanadu? Brad Barber Shop? Iya, apa? Tempat itu terkenal? Tempat itu terkenal? Siapa yang tidak tahu dia? Dia menjadi penata rambut tahunan selama 10 tahun berturut-turut Impianku sejak dulu adalah ditata rambutku sekali saja oleh Brad Baiklah, kalau begitu Belilah camilan Brad resmi Ada Brad soda juga Apa Brad itu terkenal? Tentu saja ada selebriti paling penting kami Tolong beli tiga roti Brad-nya Tentu, tiga dolar Stiker Brad Aku mencoba mengumpulkan 99 stikernya Wow, semoga berhasil Ya ampun Oh, Brad benar-benar jadi selebriti loka Apakah mau pergi ke Brad Barber Shop? Ada taksi khusus yang langsung menuju ke Brad Barber Shop Eh, taksi khusus? Oh, oh Halo pak Acara penggemar Brad sebentar lagi akan dimulai Oh, acara penggemar untuk siapa? Aku iri sekali padamu Ratusan penggemar telah terpilih untuk menemuinya dan mendapatkan tanda tangannya hari ini Aku bahkan tidak terpilih kali ini Penata rambut memberi tanda tangan? Coba kau lihat tempat ini Oh Penggemar Brad telah mengantri seharian untuk mendapatkan tanda tangannya Aku tidak sabar Iya Brad Brad Pak, tunggu Tolong berikan ini pada Brad Aku harap kau tidak keberatan, aku minta tolong Tentu Aku sudah tidak sabar Aku berkemar semaraman untuk mendapatkan tanda tangan semua disini Aku melewatkan janji pengisianku untuk mendapatkan tanda tangan Brad hari ini Siapa dia? Hei pak, memotong antria tidak akan memberimu keuntungan Kamu sudah menunggu semaraman pak Aku bukan minta tanda tangan, aku hanya ingin menemui anakku Kalau begitu siapa anak laki-lakimu itu? Brad, penata rambut tempat ini adalah puteraku Kau adalah ayahnya Kau memang mirip dengan Mr. Brad Wah, ini ayahnya Suatu kehormatan bertemu denganmu ayahnya Brad Bagaimana rasanya memasakkan sesuatu yang jenius Aku botak selama hidupku pak, sentuhlah kepalaku dan buat rambutku tumuh Aku akan tes kendaraan besok, doakan aku ya ayah Brad Tapi di mana anakku? Terima kasih sudah menunggu semuanya Master Brad siap menemui penggemarnya Brad sudah lama tidak bertemu Ayah membaca tentang prestasimu, tapi tidak menduga kalau kau adalah selebritis Apa kabar ayah? Asistengku bilang ayah mungkin akan mengunjungi Bakery Town Semoga ayah senang tinggal di sini Joko, tolong pesankan Hotel Bintang 5 dan limousin pribadi untuknya Iya tentu Ini adalah pertama kali ayah mengunjungiku, jadi bagaimana kalau aku ajak ayah berkeliling? Ini adalah penghargaan dan trofi yang kumenangkan Oh, trofinya banyak sekali Ada ruang trofi Rubana kalau ayah ingin melihat lebih banyak lagi Tapi bukan itu saja Queen Cake, Princess, Bintang Film, Rock Band Tangan ajaibku, amat dinantikan oleh semuanya Master Brad, ada masalah Stop kereta api menurunkan semua poster Brad kita Aku dengar kereta direniki oleh ayahmu datang lebih cepat Bagaimana kalau dia tahu tentang operasi reason sel Brad? Ayo, bagaimana ini? Oh, ngomong-ngomong, Tos ini siapa? Dia mirip sekali denganmu, kecuali dia sudah lebih tua Brad, kau membohongi ayah Setelah bertahun-tahun kau sama sekali tidak berubah Bohong, bohong, bohong Semuanya bohong Kau pernah akan bersikap dewasa Roti pembohong bukanlah putraku Aku tidak mau bertemu denganmu lagi Meskipun aku jadi selebriti sebenarnya Semua yang aku lakukan tidak akan membuat ayah bangga Lagipun ayah tidak pernah memperlakukanku seperti anak ayah Master Brad Master Brad, tolong jangan pergi Setelah 20 tahun berlalu Dan kau masih saja tidak jadi lebih baik Tidak, kembalilah Ini tehnya, Pak Terima kasih Master Brad melakukan semua ini agar Bapak bangga padanya Maafkan dia, ya Pak Seharusnya Bapak marah padaku Sebenarnya, akulah yang harus minta maaf Sudah bertahun-tahun berlalu Dan ini tidak jadi lebih mudah untuk dilakukan Ini adalah album kenangan masa kecil Brad Setia kembali, tolong serahkan ini padanya Ya, selamat tinggal Album Kenangan dari masa kecil Brad Apa ini? Master Brad Sudah kuduga kau disini Aku minta maaf, semua ini salahku Ini untukmu Apa? Sebelum pergi, ayahmu meminta kami menyerahkan ini padamu Apa ini? Album? Tidak Terima kasih Aku mau, Master Brad, tolong lihat dulu Kau salah paham tentang ayahmu Ayah, ayah membuat ini untukku Ayahmu menyayangimu lebih dari siapapun yang ada di dunia Dia datang kesini hari ini untuk memperbaiki hubungan kalian Master Brad, masih belum terlambat untuk kalian berdua Cepat pergi sebelum keretanya berangkat Oh, Juliet yang manis Ini berkat Brad sepenata rambut Kalau bukan karena Brad, apakah bibir kita akan bertemu di hari Valentine itu? Oh, Romeo-ku, kok diberkati oleh buku? Besok adalah hari wawancaraku Aku gugup karena takut akan menggagalkannya Buat janji saja dengan Master Brad Dia akan menata rambutmu dengan cepat sekali Andaikan aku bisa minta maaf pada Brad Ayo Aku harap aku tidak jadi bahas Ayo, ini aku, Brad Brad? Ayo Brad? Anakku Ayah, kembalilah Brad Ayah Ayah, minta maaf Ayah Ayah Aku sayang ayah Ibu, roti itu sedang menangis Iya, benar Dia pasti meninggalkan tasnya dalam kereta, sayang Es krim kabur Paneku kami yang lezat 100% organik dan setiap hidangan dimasak sesuai pesanan dengan penuh kasih sayang Belum lagi serup maple asli dan buah-buahan segar Itu adalah yang terbaik Tumpukan berikutnya adalah untukmu Keliatannya sangat lezat Waktunya makan malam Tapi aku mau penekuk Katanya tumpukan berikutnya untukku Menu malam ini, Ancovi beku dan buah beku Tidak lagi, apaku harus selalu makan makanan beku? Ancovi adalah sumber kalsium yang kaya untuk membuat tulangmu menjadi kuat Tapi es krim tidak punya tulang Aku tidak mau, aku tidak mau makan ikan keras dingin lagi Kau harus makan apa yang diberikan Makananmu tidak baik Karena itu kau masih di urutan ke 31 dalam kelas berisi 33 satu rasa Apa hubungan makananku dengan urutanku dalam kelas? Gigiku patah Tidak apa-apa, Creamy Gigiku patah, karena ibu menyuruhku makan makanan dingin yang keras Aku mau makan sesuatu yang hangat dan mencair Dia mulai lagi Mana mungkin es krim makan makanan yang hangat Kau akan mencair begitu keluar dari lemari beku Lebih baik aku mencari makanan daripada yang seperti ini lagi Aku mau pergi makan penekuk, kondok, dan apa saja yang aku mau Scoopy Biarkan saja dia pergi, dia pasti kembali kalau merasa lapar Mulai sekarang, aku tidak mau makan makanan beku lagi Aku mau cari makanan yang lezat dan makan semuanya Silahkan Ayo, ini juga makan Silahkan 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 Ayo, coba lagi Aku tidak percaya ini Ini gula kapas yang aku lihat di bretap Wah, kondok sungguhan Makanan yang sempurna Asin dan manis memang terasa luar biasa Aku senang sudah keluar dari lemari beku itu Itu, itu tuku penekuk yang aku lihat di bretap Penekuk aku datang Apa yang terjadi padaku? Tapi dia bilang, tumpukan berikutnya untukmu Kenapa Brad menyuruhku untuk membeli kipas angin bukannya penyujuk udara? Tapi anginnya memang sejuk Apa yang terjadi di sini? Ada es krim di tanah Hei, kok tidak apa-apa? Es krimnya mencair Es krimnya menyebar cepat karena angin Aku harus membawanya ke toko Ayo na, bertahanlah Panas sekali di sini Lama kelamaan aku pasti akan menjadi roti panggap Pak, kenapa tidak nyalakan saja penyujuk udaranya? Tunggu, apakah kau tidak tahu berapa biaya peralatan gulan ini? Kau harus mengalahkan panas dengan pikiran Diperlukan sedikit dicernikan agar tetap sejuk Oh, uh, sejuk Aku seperti berada di kipas selatan Pak, terjadi sesuatu Aku menemukan sebuah es krim di tanah dan dia mencair Ah, es krim seharusnya berada di lemari bekukan Apa yang dia lakukan? Sekarang itu tidak penting Coko, cepat nyalakan penyujuk udara Jadi maksudmu kau meninggalkan lemari beku hanya untuk makan makanan lezat? Ya, aku bosan dengan makanan beku Aku tidak mau kembali ke sana Tapi kau tahu, jika kau tetap di sini, kau akan mencair Kau tidak tahu bagaimana rasanya makan makanan beku seumur hidupmu Wil, apa kau harus membawanya ke sini? Apa kau tidak bisa membuat sesuatu agar tidak mencair? Kalau aku tidak bisa, lalu siapa lagi ya? Lep, Brent! Apa kau yang menjatuhkan makanan lengket di depan tokoku? Beraninya kau, aku hanya menjatuhkan karismaku Ya ampun, Pak Brent menjatuhkan karismanya hanya untukmu, di pemilikku Ada yang jatuhkan sesuatu di sana Sekarang pelangganku hanya lalah Bagaimana ini? Bukan aku yang melakukannya, tapi es krim yang di sana itu Oh, jadi dia pelakunya, apa yang dia lakukan di sini? Dia hanya es krim kecil Dia meninggalkan lemari beku untuk mencari makanan Tapi dia mencair Kalau begitu, kenapa tidak dipakaikan baju beku? Baju beku? Ya, itu adalah baju yang menggunakan prinsip kutub untuk mengeluarkan udara dingin Aku menciptakannya sendiri ketika duduk di kelas 3 Wow, Pak Potato Chip, maukah kau bantu es krim agar tidak mencair? Aku mencair, aku mencair Beri aku satu alasan kenapa harus membantu Lil, apa kau percaya orang ini? Sejak kapan kentang membuat baju beku? Itu benar, walau Pak Potato Chip memang cerdas, tapi biasanya kentang malah melumatkan semuanya Apa? Akan kutunjukkan betapa cerdasnya aku Apa semua itu? Diam dan lihat saja Jangan pegang Manis sekali, apa ini madu? Apa yang kau lakukan? Itu lem untuk menempel semuanya Sudah selesai Siapa yang cerdas sekarang? Lihat ini Baju ini mengeluarkan udara dingin tingkat 5 Ini memang dingin, seperti di lemari beku Es krim, kau harus mencobanya Tidak mau, nanti aku terlihat seperti monster Apa maksudmu? Aku sudah susah-susah membuatnya Bajunya jelek, aku tidak mau pakai Kau tidak bisa salahkan anak yang tidak mau diejek Apa maksud yang kau katakan? Ini adalah baju paling dingin di dunia Bagaimana kau bisa menyebut dirimu tukang cukur jika kau menganggap itu keren? Aku akan membuat penyesuaian di sini Dan mengubah ini Mungkin kau bisa menambahkan sentuhan terakhir Siapa? Aku? Bagaimana menurutmu? Indah kan? Bagus sekali, aku tidak sabar ingin memakai Pak, kau memang hebat Pas sekali untukku, aku suka warnanya Rasanya seperti lemari beku, dan aku jadi diriku sendiri Aku senang untukmu, sekarang kau tidak perlu cemas lagi akan mencair Dengan otak-pototo chips dan kreativitas pabret, kita membuat sesuatu yang hebat Bagaimana kalau kalian berdua bekerja sama? Apa? Aku bekerja dengan kepala roti? Untuk apa aku mau keripik itu di bahuku? Apa kau bilang tadi? Bagaimana kalau kita pergi mencari penekuk? Kau tahu yang ada di breadtub? Tempat itulah harusku datang lebih dulu Aku tidak percaya kita sedang berada di toko penekuk Pasti lezat sekali Jadi ini yang membuatmu bersemangat Oh, benar-benar indah Oh, lezat sekali Ayo makan ibu ayah Oh, rasanya lezat Rasanya biasa saja Hehehe 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 Hehehe